Jangan Lari Terima kasih Welcome to Lombok, biar kayak orang-orang yang turis-turis gitu, jadi nggak afdol kayaknya kalau kita belum foto di sini, 1, 2, 3. Oke sekarang kita udah sampai di Lombok, di bandara Lombok ini udah full brandingannya MotoGP ya. Retamina Mandalika MotoGP 2023, ya udah lanjut aja, gue lapar pengen makan langsung kayak taliwang atau apa gitu, atau seenggaknya istirahat karena kurang tidur juga, so oke let's go. Udara udah, darat udah, abis ini gue juga akan menempuh perjalanan via air, proses yang panjang untuk menuju destinasi favorit orang-orang. Sekarang perjalanannya udah mulai nggak asing ya. Yes, welcome to Gile Terawangan. Hanya beberapa langkah kaki, gue langsung disambut dengan penginapan tempat gue untuk bermalam nanti, The Beach House Resort. Penginapan ini bener-bener bikin magar keluar, karena suasananya yang comfortable banget. Ada perpaduan antara nuansa alam dan modern. Karena tempatnya strategis, dengan akses langsung ke laut, lo diberi banyak pilihan, misalnya merendam sebagian kaki di pantai, atau mengamati gerak-gerak ombak yang bersuah dengan sunset. Where the sun meet the sea. Ini bukan kali pertama gue ke Lombok, tapi selalu ada alasan untuk balik lagi kesini. Kesuasana ini. Kepemandangan yang arogan, karena terbentuk tanpa takut menjadi Hasan tanpa campur tangan manusia. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Selamat menonton! Oke! Hari ini gue mau riding di gilith rawahan. Yuk gas in! Ini kan namanya Delman, tapi kalau di sini ada nama lain enggak? Kalau di Lombok namanya Cidomo, Cidomo apa itu? Cidomo itu berasal dari kata komponen, karena dia ini komponen ya Ini nanya ke Lomboknya Cikar, kalau ini nama, dia pakai mobil kan komponennya ban mobil Jadi Cidomo, Cikar, Dokar, Mobil gitu, itu bahasanya Cikar, Dokar, Mobil, Cikar kan ini, Dokar, Dokar ini Dokarnya itu juga, bak-baknya aja nama Jadi komponennya Cikar, Dokar, Mobil Mobil, kenapa dibilang mobil? Karena dia bannya pakai ban mobil Betul, betul Kenapa nggak pakai ban sepeda? Kalau bawa yang sepeda mah nggak kuat, ya kan? Jadi harus ban mobil ya? Iya, betul Jadi transportasi kuda masuk ke Gili tahu nggak kapan? Pertama kali gitu? Ya, bisa dibilang semenjak awalnya masuknya penduduk di sini sekitar 90-an Tahun 90-an, itu udah pakai kuda? Pakai kuda, ya Cuman dulu peruntukannya untuk lokal masyarakat ini saja Karena memang daerah wisata belum buka di tahun itu Oke, oke, oke Pembalap, pembalap, udah terkenal ini ya, kuda pembalap Berarti tahun 90-an buat kuda nih jadi salah satu transportasinya masyarakat sini ya? Iya Selain kuda ada apa lagi? Eee, sepeda Sepeda tuh dari dulu juga? Dari dulu, ya Sepeda, kenapa sih? Kan kalau kita lihat di sini kan jarang ada yang ini ya, kendaraan bermesin? Iya, betul Semuanya tanpa mesin? Iya Ada alasan tersendiri nggak? Ada alasan tersendirinya karena memang di Gili ini daerahnya juga kecil Kecil? Jadi bisa dijangkau Oke, kemana-mana ya? Iya, kalau kita keliling pulau ini hanya Jam? Iya, hanya 9 kilo saja dan 1 jam saja waktunya kita keliling Gili Oke Bisa terjangkau Dan juga ini sebenarnya daya tarifnya juga Karena di 30 pulau ini bukan hanya di Gili Terawangan, di Gili Memo, di Gili Ais Sama juga gitu Jadi kita mempertahankan transportasi tradisionalnya Kita sekarang menuju The Beach House cuma yang Sunset View Karena kalau dari penginapan kita itu dapatnya Sunrise View Tapi kalau yang lebih caw satunya ini Sunset View Which is kemarin kita dapat Sunset kan duar Ya udah banget Insya Allah sekarang kalau ada rezeki baik pasti dikasih Sunset yang epic lagi Sekarang kita harus naik sepeda dulu untuk ke Sunset View Nah sepeda gini gue jadi kangen fast fun Boleh kali ya diatur jadwal riding bareng di Lombok Anyway, seru juga muterin Gili Nyari spot bagus tanpa jalan kaki Sekarang kita ada di Beach House Sunset Point Kalau kita nginepnya selama di Gili Itu di Beach House Sunrise Point Kalau nyucinya Nyuci maskernya kita pakai Sunlight Kodoh amat Udah ya saya mau mesen dulu Ada apa aja Kalau di Gili tuh kayaknya didominasi sama makanan-makanan Western Pak Dewa next time harusnya ada nasi uduk gitu Next time ya boleh Ya boleh Nasi uduk ya Nasi uduk Nasi liwet sekali ya Iya nasi liwet Jadi itu kayak Nasi puyung kalau Lombok Nasi puyung Tuh Jadi menurut gue salah satu tempat yang bisa bikin gue ngerasa lebih tenang Salah satu tempat yang ramah ya Karena disini bener-bener peaceful lu bisa Nyejadi diri lu sendiri Nggak perlu mikirin lu bakal dilihat kayak gimana karena mostly mau bule gitu Gue juga yang biasanya Gue tuh kalau ngonten di tengah keramaian gitu ya Atau ada ya banyak pribumi let's say Gue suka malu tapi kalau disini kayak ya udahlah orang bule juga nggak tau gue Tapi nggak tau tiba-tiba nanti kan gue gue internasional kayak Agnezmo Jadi gitu Amin Pak Dewa Ya begitulah hari pertama Agak sulit untuk mendeskripsikannya dengan kata-kata Emang lu harus ngalamin secara langsung Terutama makanan disini Cause we are foodists Semua kerja keras kita memang untuk ini Untuk karya seni ini Seni bertahan hidup Dan Seafood adalah yang terbaik Juru masaknya dirancang sebagai spesialis makanan laut Jadi mari kita rayakan kehangatannya Perlahan dari ujung lidah ke kerongkongan sampai timbul senyum kebahagiaan Lombok udah bawa gue untuk berdiri di atas pasir Duduk di ujung sunset Dan sekarang terbang di tengah laut Perjalanan baru aja dimulai Bau asinnya menembus ke sela-sela rambut Gue suka bau laut Kemarin di kolam renang Gue belajar keterampilan dan pengetahuan untuk menyelam Gue diajarin basic skills Non-verbal signals Dan bahaya yang mungkin terjadi All about theoretical class Jadi mungkinkah gue akan tetap tenang menghadapi medan perak sesungguhnya? We'll see Target Cura-selan 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 Pucing Tungg Si Tungg Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!